Sederolun keluarga Tuminem 65 tahun mengalami gejala penyakit gangguan penglihatan atau Rabun di sumber bakti kecematan Darul Makmur, Kabupaten Agantraya yang menimpa satu keluarga. Jumlah pasien penderita penyakit Rabun itu sekitar 5 orang, masing-masing Tuminem, Triutami 34 tahun, Seri Wahyuni 35 tahun, Catur 30 tahun, dan Muhammad Jamil 2 tahun. Rabun yang diderita oleh keluarga Tuminem tersebut sudah terjadi sejak mereka lahir dari faktor keturunan. Sementara itu Dinas Kesehatan Agantraya telah melakukan penanganan dengan menjemput keluarga tersebut, guna dilakukan pengobatan di RSUD Sultan Iskandar Muda Agantraya di ujung patiha. Kak, ini sudah dari kecil, kak, menderita kerabunan, kak? Iya, dari kecil. Ini siapa aja, kak, yang kerabunan? Ya, semuanya, satu keluarga. Udah pernah berobak, kak? Udah, baru kemarin. Kemana, kak? Sempah empat. Kata dokternya gimana? Ya, kata dari kecil gak ada campur Nurbella. Campur Nurbella, hodan. Gak pernah posyandu. Emang gara-gara itu kadang-gara? Iya. Menderita, Rabun, degeneratif. Artinya, genetik. Jadi, dari orang tuanya sampai ke anaknya, sampai ke cucunya. Oh, keturunan ya? Keturunan. Jadi, yang orang tua ini tidak bisa disembuhkan lagi. Memang sudah katarak tetap. Ini anak-anaknya itu masih bisa disembuhkan. Artinya, perlu dikontrol, kontinu. Artinya, kontrol lagi. Setelah bisopat, nanti dikontrol lagi. Berapa bulan itu bisa? Kita tidak bisa memisahkan. Artinya, nanti diukur. bisusnya. Kalau bisusnya sudah bagus, artinya, dia sudah bisa melihat seperti besar lagi. Ada kemungkinan besar? Kemungkinan besar, 80% bisa sembuh. Semu. Itu menurut keterangan dari dokter Eka, seperti semata. Artinya, kita juga koordinasi dengan kemungkinan besar. Mereka juga harus dampingi. Memang obatnya itu harus dipakai. Kemudian, mereka juga harus dirujuk ke, artinya dikontrol ke rumah sakit Sultan sekarang. Dari Sukamakmu, Sa'andul Bahri, Serambi On TV. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.